Megawati Hang Estri masih menjadi yang terbaik dalam hal tingkat keberhasilan serangan di Liga Voli Putri Korea 2024-2025 setelah Red Sparks setelah Takluk dari Hyundai Hill State Jumat, tanggal 8 November 2024, malam WIB Red Sparks menelan kekalahan keduanya di Liga Voli Putri Korea musim ini setelah takluk dari Hyundai Hill State 1-3, 12-25, 29-27, 22-25, 27-29 di Chungmu Gimnasium Top skor pertandingan Red Sparks vs Hyundai Hill State diraih dua nama Yakni Megawati dan Laetitia MoMA Keduanya sama-sama mengemas 34 poin Berkat tambahan angka tersebut, bursa top skor Liga Voli Putri Korea mengalami perubahan Megatron, julukan Megawati, melejit ke posisi 4 dengan total nilai 117 Sementara MoMA dengan 156 poin Berselisih satu angka dari top skorer sementara Victoria dan Jack dari Hua Seong IBK Altos Dirangkum dari laman resmi KOVO Kekalahan Red Sparks tidak menggoyahkan catatan individu Megatron Pevoli asal Jember Jawa Timur ini masih menjadi yang terbaik dalam urusan tingkat keberhasilan serangan alias sukses rate hingga Mat Day kelima Megawati membukukan statistik 219 kali percobaan spike Dengan 104 poin dihasilkan Sementara sisanya diraih melalui service S, 2 dan Monster Block, 11 Sukses rate mega masih menjadi yang teratas dengan persentase 47 49 Statistik ini lebih baik dari Ratu Voli Korea Selatan Kim Yeon Ko-ung, Pink Speeders, di urutan kedua Pevoli yang juga menjadi panutan Megawati Hangestri ini mempunyai sukses rate di angka 45 45 Di bursa top score Mantan penggawat Timnas Voli Putri Korea itu menduduki peringkat ke-8 dengan 91 poin Rekan setim Megawati Fanya Bukilik memperbaiki posisi sukses rate-nya di urutan kedua Bukilik dengan raihan poin 104 Memiliki tingkat keberhasilan serangan di angka 43 83 Dia sementara berada di posisi 6 dalam perburuan gelar top score Liga Voli Putri Korea 2024-2025 Sedangkan di posisi 4-5 masing-masing dihuni Laetitia Moma Hiundai Hilsted 43 52 Dan Victoria Danjak I.B.K. Altos 41 40 Victoria memang menyandang status pemilik poin terbanyak di Liga Voli Putri Korea 2024-2025 Namun secara efektivitas serangan Masih kalah jauh dari Megawati Tercatat dari 343 percobaan smash 142 menjadi poin Dan sisanya gagal Di sisi lain Pelatih Red Sparks Kohi Jin menyoroti bagaimana lemahnya organisasi permainan Megawati Jazz Khususnya ketika bertahan Lawan Hyundai Hilsted mempunyai organisasi permainan lebih baik Sedangkan kami sebaliknya Keluh Kohi Jin Dikutip dari laman Tespai Kami juga banyak melakukan error Dan saya pikir kami harus berbenah untuk bisa bangkit di putaran kedua nanti Sambungnya Red Sparks akan melakoni laga tandang melawan Pink Speeders Selasa, tanggal 12 November tahun 2024 pukul 17 0-0 WIB sebagai match penutup putaran I Kemenangan menjadi harga mati untuk Red Sparks jika ingin menjaga peluang lolos ke babak playoff Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!